Musik Saya Martita, dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Sudah 34 tahun saya mengajar di Fakultas Hukum Dengan ahlian saya di bidang hukum tata negara khususnya hukum atara MK Pemikiran saya saya tuangkan dalam buku saya yang berjudul Dari negatif ke positif yang intinya bahwa putusan MK Menyatakan bahwa hanya bisa menyatakan bahwa pasal ayat maupun seluruh undang-undang itu Dinyatakan bertentangan dengan undang-undang sempat punah dan tidak mempunyai kekosongan hukum Tetapi dalam perkembangannya sekarang ini putusan MK bisa bersifat mengatur dengan tiga syarat Yang pertama adalah kalau ada kekosongan hukum Yang kedua apabila aturannya tumpang tinggi Dan yang ketiga apabila situasinya memang mendesak Maka MK harus memutuskan pada saat itu juga Kemudian ke depan saya akan memutuskan teori baru yaitu tentang socio-equilibrium Dimana putusan MK harus seimbang antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan Sejak awal memang saya konsen di bidang hukum karena saya ingin bahwa penegakan hukum di Indonesia betul-betul baik Dan bisa memberikan kemanfaatan ketentraman, kesejahteraan, dan keadilan untuk semua warga negara yang ada di Indonesia tercinta ini Baik ibu kami dari kelompok satu sudah menyelesaikan berkas kami dan siap untuk mensimulasikannya Berkas sudah saya terima, sudah saya cek dan ini sangat menarik karena akhir-akhir ini ini sedang dibicarakan di masyarakat terkait dengan KPK ini Dan silakan saja disidangkan, mudah-mudahan nanti lancar dan memuaskan untuk semua ini Siap bu Aktifitas saya di berbagai macam organisasi Yang pertama adalah saya pengurus asosiasi pengajaran hukum HTN dan HAN seluruh Indonesia di Jakarta Kemudian yang kedua adalah pengurus asosiasi pengajaran HTN dan HAN di tingkat Jawa Tengah Dan juga saya aktif juga sebagai tim sel KPU Jawa Tengah dan juga saya memang aktif di pengawas notaris di Jawa Tengah tahun 2003 Kemudian sekarang ini saya juga masih aktif di keluarga Jawa Tengah sebagai kepala pusat kewarga Jawa Tengah Dan sekarang ini adalah satuan pengawas internal di keluarga Jawa Tengah sampai sekarang ini Harapan saya hukum di Indonesia adalah mampu penegakan hukum di Indonesia ini Sehingga masyarakat merasa nyaman, tenteram, dan adil demi penegakan hukum yang ada di Indonesia ini Kemudian UNES, harapan kami adalah menjadi universitas yang maju dan mendunia untuk Indonesia Saya memang ingin menjadi profesor karena untuk mencapai jenjang karier yang paling tinggi Dan mudah-mudahan bisa memajukan bangsa Indonesia kita dan bisa diputu oleh anak-anak kami Sehingga bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang maju Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai pahlawanya dan bangsa yang maju adalah bangsa yang berkarakter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!